Selamat datang di Kifles, dukung channel ini dengan cara di subscribe ya, member tertua dari boy group ternama BTS, Kim Seok Jin atau Jin BTS. Hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022, secara resmi memulai masa wajib militernya. Satu hari sebelumnya, Jin sempat mengunggah fotonya di Weverse dengan potongan rambut barunya. Dengan kaos hitam, Jin memperlihatkan potongan rambut khas wajib militer. Ia terlihat tampil lebih fresh dan maskulin dengan gaya rambut barunya itu. Salah satu hair stylist hype entertainment, juga mengunggah video singkat proses saat Jin memotong rambutnya. Selanjutnya Big Hit Entertainment, selaku agensi dari BTS, memberikan pernyataan menjelang keberangkatan Jin ke kem pelatihan wajib militernya. Agensi mengucapkan terima kasih kepada para penggemar atas dukungannya kepada Jin. Lalu agensi memberitahukan bahwa tidak akan mengadakan acara apapun di hari keberangkatan Jin ke kem pelatihannya. Agensi juga meminta para penggemar untuk selalu mendukung Jin hingga menyelesaikan masa wajib militernya. Hari ini Jin resmi memulai masa pelatihan wajib militernya. Ia mendaftarkan diri untuk menjadi tentara aktif. Jin memasuki pusat pelatihan perekrutan divisi infanteri kelima di Yonceon, Provinsi Gyeonggi. Momen kedatangan Jin di pusat pelatihannya hari ini, mendapat sorotan dari banyak media Korea. Bahkan beberapa media Korea Selatan, menayangkan proses kedatangannya secara live. Namun karena memang sudah disampaikan agensi sebelumnya, tidak akan ada acara apapun. Sehingga para wartawan hanya bisa mengabadikan momen iring-iringan mobil dari BTS dan agensinya. Nampak terlihat dari rekaman video, bahwa ada beberapa mobil beriringan yang memasuki area kem militer. Selain para wartawan, ternyata masih ada juga beberapa army yang tetap datang dan menunggu untuk memberikan dukungan langsung kepada Jin di depan kem pelatihannya. Para penggemar tersebut, membawa spanduk-spanduk yang berisikan dukungan dan semangat untuk Jin. Selain media lokal, beberapa media asing juga ikut serta meliput kedatangan Jin hari ini. Ratusan personel dari militer, polisi, pemadam kebakaran dan otoritas pemerintah daerah, memadati persimpangan di depan gerbang utama kam pelatihan untuk menjaga keamanan dan keselamatan awak media yang sudah datang beberapa jam sebelum jadwal kedatangan Jin. Lalu terlihat pula ada balon udara dengan spanduk berwarna ungu. Yang bertuliskan, kami menyambut wajib militer Kim Seok Jin BTS dan semua personel militer lainnya. Kendaraan yang membawa Jin melewati gerbang utama sekitar pukul 13.40. Enam member BTS dan anggota staff lainnya dari Big Hit. Dilaporkan datang bersama dengan enam minivan hitam untuk mengantar Jin masuk ke kem militernya. Kemudian salah satu member BTS, yaitu RM mengunggah dua foto mereka bertujuh di akun Instagramnya. Dimana dalam foto tersebut, Jin berdiri di antara enam member BTS yang sedang memegang kepalanya. Di foto selanjutnya, ketujuh member BTS melihat ke arah kamera dengan tatapan yang hangat. Wajah ketujuh member ditutupi masker. Bahkan V dan Jungkook nyaris tidak terlihat wajahnya tertutup hoodie dan topi yang dipakai keduanya. Selanjutnya beredar fancam saat Jin memasuki kem militer. Ia dan personil militer lainnya berjalan berbaris beriringan. Jin berjalan di barisan depan, hingga wajahnya terlihat jelas dalam video tersebut. Jin terlihat menggunakan topi dan menjinjing tas miliknya. Jin akan menjalankan masa pelatihan selama lima minggu. Untuk kemudian melanjutkan masa wajib militernya sebagai tentara aktif. Jin akan menyelesaikan masa wajib militernya pada tahun 2024. Berdasarkan pernyataan dari Big Hit Entertainment. Keenam member BTS yang lain. Akan memulai wajib militer berurutan sesuai usianya. Itu artinya member selanjutnya yang akan masuk wajib militer adalah Suga. Semoga Jin bisa melewati masa wajib militernya dengan baik ya Army. Semoga semua penggemar BTS bisa bersabar menunggu idolanya menyelesaikan wajib militernya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai ya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!